Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau, hiduplah seorang wanita bernama Rafina. Sejak suaminya meninggal dua tahun lalu, akibat kecelakaan di hutan, Rafina harus berjuang sendirian untuk menghidupi dirinya dan dua anaknya, Arkan, Mira. Kehidupan Rafina sangat sederhana dan penuh perjuangan. Setiap hari, dia bangun pagi-pagi sekali untuk bekerja di ladang milik tetangga, atau membantu pekerjaan rumah tangga orang-orang desa demi mendapatkan upah kecil. Meski hidupnya penuh kesulitan, Rafina dikenal sebagai wanita yang cantik dan lembut. Wajahnya yang menawan masih sering menarik perhatian orang-orang desa, meski dia lebih memilih menutup diri dan fokus pada keluarganya. Suaminya, yang pernah menjadi cinta sejatinya, meninggalkan lubang besar di hatinya, membuat Rafina ragu apakah dia bisa mencintai lagi. Namun, kehidupan Rafina berubah ketika seorang pemuda kaya bernama Tirzan datang ke desa. Tirzan adalah anak seorang pengusaha sukses di kota besar. Dia datang ke desa itu untuk mengurus ladang keluarganya yang sudah lama ditinggalkan. Tirzan adalah sosok yang tampan, berwibawa, dan pintar, serta memiliki segala yang diinginkan banyak orang. Namun, ketika pertama kali melihat Rafina di pasar desa, Tirzan merasa ada sesuatu yang berbeda. Kecantikan Rafina yang sederhana dan kekuatan yang terpancar dari dirinya menarik perhatian Tirzan. Tirzan mulai mencari cara untuk mendekati Rafina. Dia sering mampir ke ladang tempat Rafina bekerja atau sengaja bertemu dengannya di pasar. Pada awalnya, Rafina merasa canggung dengan perhatian Tirzan. Dia adalah janda miskin yang hanya bisa mengandalkan upah dari pekerjaan sehari-harinya. Sementara Tirzan adalah pemuda kaya dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Saya ini hanya seorang janda miskin, Tirzan. Kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik? Kata Rafina dengan suara rendah saat Tirzan mulai menunjukkan ketertarikannya. Namun, Tirzan tidak menyerah. Dia terus mendekati Rafina, menunjukkan ketulusan dan perhatian yang luar biasa. Setiap kali dia melihat Rafina bekerja keras di bawah terik matahari, hatinya semakin tergerak. Tirzan sering membantu Rafina membawa hasil panen, mengajak bermain anak-anaknya, dan memberikan kebahagiaan kecil dalam kehidupan Rafina yang sunyi. Perlahan-lahan, hati Rafina yang terluka mulai terbuka kembali. Mereka mulai menjalin hubungan yang semakin dekat. Tirzan selalu ada untuk Rafina dan keluarganya. Dia membantu Rafina dalam segala hal, memberikan perhatian yang hangat dan kasih sayang yang sudah lama tidak dirasakan oleh Rafina. Meskipun awalnya Rafina merasa ragu, dia akhirnya mulai merasakan kembali perasaan cinta yang lama hilang. Tirzan membuat Rafina percaya bahwa dia berhak untuk bahagia lagi, meskipun hidupnya penuh kesulitan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Orang tua Tirzan yang tinggal di kota mendengar tentang hubungan anak mereka dengan seorang janda miskin dari desa. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tirzan menjalin hubungan dengan wanita yang mereka anggap tidak setara. Keluarga Tirzan sangat terpandang di kota, dan mereka merasa bahwa hubungan ini akan merusak nama baik keluarga. Mereka memanggil Tirzan pulang dan menuntut agar dia mengakhiri hubungan dengan Rafina. Tirzan terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, dia mencintai Rafina dengan sepenuh hati dan ingin memperjuangkan hubungan mereka. Di sisi lain, tekanan dari keluarganya begitu kuat, dan Tirzan tidak ingin kehilangan semua yang telah dibangun oleh keluarganya. Meskipun hatinya penuh cinta, Tirzan merasa bingung dan tertekan. Rafina mulai merasakan perubahan pada Tirzan. Dia yang biasanya ceria dan penuh perhatian, mulai tampak gelisah dan jarang datang. Hingga suatu hari, dengan hati yang berat, Tirzan datang ke rumah Rafina dan mengungkapkan hal yang membuat dunia Rafina runtuh. Rafina, maafkan aku. Orangtuaku tidak merestui hubungan kita. Aku tak bisa melawan gandak mereka, kata Tirzan dengan suara parau. Rafina hanya bisa terdiam. Air matanya mulai mengalir, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah semua harapan dan kebahagiaan yang baru saja dia rasakan, semuanya kembali hilang dalam sekejap. Tirzan, yang dia pikir akan memperjuangkannya, ternyata tidak cukup kuat untuk melawan keluarganya. Tirzan pergi, meninggalkan Rafina yang hancur. Kehidupan Rafina kembali ke kesunyian yang sama seperti sebelum Tirzan datang. Namun, kali ini rasa sakitnya lebih dalam. Cinta yang baru saja bersemi dalam hatinya, kini berubah menjadi luka yang tak terobati. Setiap malam, setelah anak-anaknya tertidur, Rafina menangis dalam kesendirian. Bertanya-tanya mengapa hidup selalu begitu kejam padanya. Meski hatinya hancur, Rafina tahu bahwa dia harus tetap kuat. Demi anak-anaknya, dia berjuang melawan kesedihan yang menggerogoti hatinya. Dia menyadari bahwa hidupnya memang penuh dengan kehilangan. Tetapi sebagai seorang ibu, dia tidak bisa menyerah. Dengan perlahan, Rafina mulai membangun kembali kehidupannya. Meskipun luka itu masih tetap ada. Di setiap langkahnya, Rafina belajar bahwa meskipun cinta bisa datang dan pergi, kekuatan untuk bertahan hidup selalu ada dalam dirinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!